Intro Aturan kurban itu apa? Satu orang yang berkorban itu harus niat Harus? Niatnya bagaimana? Itu seru di hati, niat saya kurban Yang afdol niat itu ketika nyembeli Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ini darimu dan kembali kepadamu Ibrahim alaihissalam Nyembeli dewa Lah kalau saya gak berani motongnya Maka Bapak niatnya ketika menyerahkan hewan kur Udah mati niat Niat saya kurban Lillahirrahmanirrahim Ya Kalau gak niat, gak bisa Kalau Bapak mau berkorban Untuk orang lain Dan orang lain itu bukan orang yang wajib Kita nafkahi Maka orang lain itu harus niat Ah saya mau korban buat Bapak Saya telepon, Pak Bapak saya beliin kambing ini buat korban Niat Pak Oh iya iya Adik kita Eh saya beliin kambing nih Niat Kecuali orang yang wajib kita nafkahi Siapa? Anak kita Istri kita Itu Bapak yang niat Boleh Bismillahirrahmanirrahim Niat korban Nah Fulana Binti Fulana Habi kita Bapak yang niat Atau misalnya Istrinya juga suruh niat Ya lebih baik Tidak apa-apa Tapi kalau orang lain Orang yang tidak kita nafkahi Orang yang bukan wajib kita nafkahi Mereka yang harus nih Inilah kemudian Beberapa ulama mengatakan Mayoritas ulama mengatakan Tidak bisa kita berkorban Untuk orang yang sudah meninggal Yang niat siapa? Kecuali dia wasiat Wasiat itu Sudah memposisikan nih Nah Bukan Bapak wismati Kalau Ayah meninggal Kemudian ada diantara kalian yang mampu Tolong Bapak korbanin Ya Itu wasiat Boleh? Boleh Kalau enggak wasiat sama sekali Yang niat siapa? Mau orang yang mati Itu pendapat yang pertama Saidina Ali pernah berkorban Untuk Nabi Setelah Nabi meninggal Kata Saidina Ali Karena Nabi merita saya Tapi pendapat yang kedua Mengatakan Boleh korban Untuk orang yang sudah meninggal Sama seperti Bolehnya sedekah Untuk orang yang sudah Meninggal Terus yang benar yang mana? Yang mayoritas yang pertama Yang kedua Ya boleh diamalkan Takut ada Bapak-Bapak Berkorban meninggal Ya terserah Saya ikut pendapat yang kedua Boleh Atau begini sajalah Saya berkorban atas nama saya Tapi Allahumma ya Allah Kirimkan pahalanya Untuk Bapak saya Ibu saya Pulan yang sudah meninggal Boleh begitu? Ya boleh juga Ya sah-sah aja Karena ada ulama Yang membolehkan Tapi yang difatwakan Itu yang nomor satu Bahwa mayoritas ulama Mentidak bolehkan hal tersebut Karena bergantung kepada ni Ya Waktu kurban itu kapan? Setelah terbit matahari Naik satu tombak Pada tanggal 10 Dhul Hijjah Wa mudi rokatnya ini khutbata ini Kofifat Matahari terbit Naik satu tombak Ditambah sholat Dan khutbah Mudah Makanya sholat idul adha Itu disunahkan Dipercepat Yang tatak Kalau idul fitri kemarin Agak siangan Kalau idul adha Yang tatak Begitu matahari terbit Naik sholat Supaya apa? Supaya waktu menyembelihnya Panjang Sampai kapan? Akhirnya nyembelih Ila akhir ayam Miteshrik Sampai akhir hari Miteshrik Tanggal berapa? 13 Kalau lebaran besok Misalnya hari Jumat Berarti boleh nyembeli Jumat Sabtu Minggu Senin Hari Senin matahari terbenam Satruet Hari Senin asar Matahari terbenam Sudah tidak boleh lagi Menyembelih kur Jadi boleh selama empat hari ini? Boleh Silahkan Bengi awan Silahkan Jumat waktunya pendek Saya motongnya Sabtu Boleh Sabtu rungkeburu Minggu aja Boleh Minggu gati Senin Boleh Selasa? Enggak boleh Sudah lewat Sampai tanggal 3 13 Jelas itu waktunya Wajib Kurban itu Ada yang disedekahkan Saya korbani Kurban itu intinya nyawa pak Nyawa binatang itu Maka Menyembeli Itulah Kenapa Kurban itu beda Dengan sedekah biasa Karena ini sedekah nyawa Tapi diberikan Kewajiban Untuk memberi makan Bersedekah dengan Dagingnya Berapa banyak? Terserah Dari leher Sampai ekor Dikau balik Tendasi Nekakan Nekan Sianu Sah Sah Atau buntut aja Kita kasih Sah Tetap Sah Terus korbani Takpangan dewek Eman Boleh Boleh Sikilis jit ketok Nekakan Tetangga Boleh Selebihnya Saya masak Di rumah Nggak apa-apa Sah korbannya Sah kan Sudah menyembeli Intinya menyembeli Itu yang Paling jelek Bukan paling jelek Paling rendah Yang nomor dua Dibagi tiga Sepertiga diambil Sepertiga dibagi Orang kaya Sepertiga dibagi Orang miskin Dibagi tiga Yang afdol Nomor satu Ngambil sedikit Kalau itu korban sunnah Selebihnya disedekahkan Kalau bisa yang diambil hatinya Ambil hati kambingnya Selebihnya Bagikan Itu yang paling Afdol Jadi sah Sah semua Orang dulu Mau korban itu Depan rumah pak Kaget Saya kira Ada korban Orang dulu Korban itu Dipotong di rumah sendiri pak Depan rumah Tetangga kirim Isiki lesiji Selebihnya Itu pangan dewek Boleh Boleh Sedekah rohnya itu Jelas Kalau korbannya Korban wajib Karena nadar Atau korban Untuk orang lain Saya ngorban untuk bapak saya Ibu saya Maka kita tidak boleh Ngambil Harus disedekahkan Semu Semua Jelas Yang kedua Korban itu Dagingnya dibagikan Dalam keadaan Mentah Jangan mat Kan kasihan Pakai miskin Harus masak Segala macem Jangan Kasih mentah aja Udah Buat masaknya Tambahin duit Jangan dikasih matengnya Gak boleh Ya Kalau gini Kita panitia Ngambil daging korban Kita masak Kita makan Boleh Tapi dimilikkan dulu Kalau panitia yang motok-motok Sibuk Ambil Nih Jatahnya Sibulan 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 Bayan ya Udah ya Terima ya Masak Jangan main angkut duluan Tanpa dimilikkan terlebih Karena belum dibagi Statusnya Ya Itu Kemudian Najin Nahima Kemoto Siapa penerima korban itu Satu orang muslim Orang muslim aja Mau fakir Mau miskin Mau enggak Silahkan Boleh Ada orang kaya raya Dikasih korban Boleh Orang dia makan korbannya Sibulan juga boleh kok Boleh Siapa saja Syaratnya orang muslim Orang non muslim Tidak bisa Nerima Korban Tapi kadang-kadang Kita kan bertangga Ini orang muslim juga ikut Ikut motong-motong Gimana kalau kita enggak kasih Kan enggak tega Bapak kasih dulu Ke satu orang muslim Nanti orang muslim itu Ngasihkan ke Orang non muslim Statusnya Hibah Yang nerima korban Yang muslim Dari muslim ke non muslim Statusnya Pemberian daging Bukan lagi kur Bedanya apa Orang miskin sama orang kaya Kalau nerima korban Kalau orang miskin Nerima korban Tamlik Dia memiliki Dia boleh menjual Dia boleh memakannya Dia boleh memberikan Ke orang lain Tapi kalau orang kaya Orang mampu Dapat korban Dia hanya bisa memakannya Atau memberikannya Kepada orang lain Tidak boleh Menjual Ini sering ada orang miskin Sudah dapat korban Dijual dagingnya Boleh Boleh Kalau dia mis Di Jakarta itu kan ya Ada orang ngambil korban Sudah ada penampungnya Sebelah Ayo dibeli 50 ribu Boleh Boleh Asal orang mis Yang nerima Orang kaya gak boleh Hanya dimakan Atau diberikan kepada orang lain Jelas Tidak boleh menjual Tidak boleh menjual Bagaimana ini kulit Ini kulit masalah ini Ruat kulit Ya kulit ya bagi saja Atau diberikan Atau diberikan Kan panitianya Pengen nguntung Baik dari panitia Ini buat kas masjid Cari yang lain Atau diberikan Banyak yang lain Kok kas Dari Masukan yang lain Bagiin saja Fakir miskin Seneng kok dapet kulit Pak itu dapet kulit Kalau jual ke orang itu Yang jual beli Saya jual Duitnya buat bapak Itu kan seneng Seneng Ini dagingnya Ini kulitnya Buat bapak Selesai Oh tapi kita kan butuh kopi Butuh rokok Butuh plastik Butuh tali Yang korban mintain duit Bapak korbannya apa Kebo 500 ribu Anggah sepotong Neteli Ya Bapak kambing Ya rongatus lah Buat beli plastik Dan sebagainya Begitu Jangan Kulitnya dikumpulin Dijuh Kumpul akan kulit Betul betul Lumayan Benar tuku kopi Nah Ya amanat Panitia korban itu Memegang amanat Kalau anda jual Yang korban Tidak ada pahala korbannya Nuntut Dengan akhirat Aduh sedang Ngues 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 Kalau korban itu korban wajib Maka wajib disedekahkan semuanya Korban nazar misalnya Nah kemudian boleh gak sih kita Korban itu dibikin Kornet Masukin kaleng Karena banyak Berlimpah Boleh Dulu Nabi SAW melarang Korban itu harus selesai hari tasrik Sebelah-sebelah itu selesai semua Selesai dibagikan Rupanya Yang korban banyak Kalau berlimpah Kalau dibagikan itu gak bakal kekejar Nah Kata Nabi Saya dulu melarang kalian Untuk intihar Menyimpan daging korban Sekarang simpanlah Anda boleh kan Anda boleh dibentuk bendeng Dibentuk apa Sudah dibagikan Terserah Ya Untuk daging beef Atau supaya Supaya anu dikornet Supaya agak panjang Silahkan Ya Dibolehkan Jelas Nah itu tata caranya Sudahnya apa Woyukru' ayu zila syai'an Min syari'i au gairi Fi asri dil hijjah Hatiyudahiyya Was Bagi bapak-bapak yang mau berkorban Atau orang-orang muslim yang mau berkorban Disunahkan Tidak menggunting rambut Tidak menggunting kuku Mulai tanggal 1 dul hijjah Sampai hewan korbannya disembeli Kapan 1 dul hijjah Rabu besok Yang mau bawa yang korban Rabu besok Karena kisok ya Menggunting kuku gancang Menyukur rambut besok Supaya nanti 10 hari itu Nggak digunting-gunting Kenapa? Supaya ampunannya lebih luas Karena setiap bagian tubuh itu Digantikan dengan Dibebaskan dari api neraka Maka kalau kuku kita panjang Kuku ini melu dibebaskan neraka Jenggotnya panjang Karena belum digunting Dibebaskan dari api neraka Itu sunah Dan sunah kami itu yang penting gemuk Sapi itu yang penting gemuk Selain kalau saya harus sunahnya Yang penting lanang itu adon Yang penting wakil dagingi lanang itu adon Yang penting gemuk Gemuk Banyak daging Banyak daging Yang enak mana? Kerbu apa sapi? Yang penting gemuk Kerbu kurus sapi gemuk Mending sapi Sapi kurus Gemuk gemuk Mending kebuk Itu yang penting gemuk Intinya kan dagingnya banyak Sehingga yang dibagi itu banyak Begitu aja Ya Dan nanti rahimah kemudian Mulai hari Rabu itu Astro dul hijah Sepuluh dul hijah itu hari luar biasa Tidak ada satu amalan anak Adam Lebih disenangi oleh Allah Selain amal soleh Yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10 Maka berbanyak ibadah Wala jihad di Rasulullah Dibanding jihad di Rasulullah Sampai dengan jihad pun Tetap afdol yang ibadah Tanggal 1 sampai tanggal 10 Kecuali seorang laki-laki Berangkat ke medan perang Dengan hartanya Dengan nyawanya Dan tidak ada yang kembali semuanya Duitnya dibawa jihad Badannya jihad Duit yang entek Uang yang mati Artinya apa? Sepuluh hari ini Waktu yang istimewa untuk ibadah Kata ulama itu tafsir daripada ayat Wal fajri Walayalin asher Apalayalin asher Dan sepuluh malam Sepuluh hari maksudnya Itu adalah Sepuluh hari Dul hijah Tanggal 1 sampai tanggal 10 Maksudnya Kesempatan kita beribadah Yang mau banyak puasa-puasa Menyumat tanggal 1 sampai tanggal 9 Kalau gak bisa ya Tanggal 9 3 hari 7, 8, 9 7, 8 9 Gak kuat Ya tanggal 9 saja Hari Arofah Badan siapa yang puasa tanggal 9 Dul hijah Membersihkan dosa setahun yang lalu Setahun yang akan datang Maka puasa yang paling afdol Dalam 1 tahun Itu adalah puasa hari Arofah Tanggal 9 Dul hijah Sehari mau idul Adha Ya Nah itu Ada yang tanyakan Sebentar kurban Paham Jelas Terima kasih Terima kasih.